Setahu saya berdasarkan aturan, tidak ada yang kemudian dilanggar gitu ya. Semuanya kebutuhan wasit itu mutlak. Kejadian seperti itu, ya kerap juga mewarnai pertandingan-pertandingan lain. Sialnya, ya, Indonesia kebobolan. Jadi ini yang menurut saya memantik kemudian kontroversi yang mewarnai pertandingan Bahrain melawan Indonesia. Ex-Kofederasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI, Arya Sinulingga, menyebut PSSI akan mengajukan protes resmi ke FIFA dan AFC terkait kepemimpinan Ahmed Alkaf. Namun, pengamat menyebut hal itu tidak akan banyak berpengaruh. Kalaupun kemudian ada tindakan dari AFC atau FIFA terhadap wasit, ya mungkin sematas keburan. Dan, ya, paling tidak warning lah buat AFC kepada wasit-wasit agar mentahati ya rules of the game yang sudah berlaku. Cara mereka melepas bola, determinasi, feeling, dan macam-macam memang berbeda. Kalau dibandingkan dengan pemain yang di-breeding di kompetisi domestik, itu tidak bisa dipungkiri. Persoalannya kan kemudian berapa banyak dan banyak. Bedanya maksudnya ini Garudanya Garuda bule gitu ya. Lebih herbal gitu ya. Karena kan memang yang membina adalah... Ikan ya? Ya. Pasti. Dia yang terbaik menurut saya di belakang. Ya, artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda bule ya. Yang terakhir aja kan 9. Ada 2. 9 pemain naturalisasi dan 2 pemain. Iya, iya. Nantinya dengan tambahan 2 pemain... Banyak teman-teman, ini buktinya. Saya tampilkan di video ini ya. Surat terbuka buat TV yang bikin acara ini semalam. Ya, aku minta kalian minta maaf ya. Terutama host-nya ini. Minta maaf. Ya, dia meneluarkan statement yang aneh. Garuda bule. Asli aku nggak habis pikir. Ada host begini ya. Tapi kalian tahu nggak? Aku tahu sih apa maksud si host ini. Jadi ini program TV mengundang Bung Binder dan Bung Anton Sanjoyo untuk jadi narasumbernya. Kalian semua tahu ya Bung Binder ini adalah orang yang objektif dan mendukung program timnas sepenuhnya. Sementara Bung Anton Sanjoyo ini adalah orang yang memang kontra ya. Kontra dengan PCSI, ya kan? Nggak suka naturalisasi. Nggak suka Sintayong. Seperti Bung Towel. Mungkin karena sepanjang percakapan ya, Bung Anton Sanjoyo tidak ada mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Nah, mulai nih si host mancing. Si host mancing. Ya, tidak Garuda bule katanya gitu kan? Harapan dia ya, Anton Sanjoyo terpancing dan mengeluarkan pernyataan kontroversial seperti yang lalu-lalu. Sehingga akhirnya harapan dia ya, ini rame-rame tapi yang dibully adalah Anton Sanjoyo. Kalau kau mau cari rating TV-mu dengan menghina Garuda, nggak begini caranya bos. Pernyataanmu itu udah menghina Garuda ya? Jadi maksudmu pemain naturalisasi itu adalah orang bule? Wah, gawat si gawat. Kau harus minta maaf. TV ini harus minta maaf. Dan aku salut dengan Bung Binder ya. Ketika dia mengeluarkan pernyataan Garuda bule. Bung Binder itu tidak tertawa loh. Dia bahkan merasa kayak miris gitu. Coba lihat ekspresinya. Ya, salut untuk Bung Binder ya. Dan host ini, TV ini harus minta maaf. Salam di Mateo. Silahkan kalian kawan. Bung Joy, menang 2-0 atas Filipina. Kita masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebuah prestasi yang bersejarah untuk Indonesia, Bung Joy. Prestasi? Iya. Tapi kalau sejarah, menurut saya sejarah yang mana? Karena tahun 86 kan Indonesia juga lolos ke putaran akhir ya. Untuk subgroup di Asia. Bahkan tahun 86 dengan Om Sinyo Aliandu, ada Erik Kiswanto, mungkin Kus Aji ingat. Ada Feral Laimon Hatu. Itu Indonesia tinggal 4 kali main dan bisa langsung ke Piala Dunia. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan masih 10 pertandingan. Kalau lolos lewat posisi 1 dan 2. Kalau tidak, lewat babak keempat. Jadi kalau dibilang prestasi, oke lah. Tapi kalau sejarah, jangan dilupakan. Prestasi tahun 86 lebih advanced. Anton Sanjoyo. JETI bulan-bulanan supporter bola Indonesia karena membandingkan tim Nas dulu dan sekarang. Netizen berpendapat apa susahnya mengakui sebuah kemajuan. Jangan karena Sintai yang bukan orang Indonesia, lantas kerja kelasnya tidak diakui oleh segelintir orang. Anton Sanjoyo adalah seorang mantan wartawan senior olahraga dan juga pengamat sepak bola Tanahaya. Kini dia banyak diserang oleh supporter tim Nas Indonesia. Memang kan Indonesia juga lolos ke putaran. Banyak pengamat ya, yang kayaknya kurang mengakui atau enggan mengapresiasi prestasi dari Sintayong ya. Dan ketika disinggung, mulai membanding-bandingkan dengan tim Nas era 86 ya kan. Kenapa? Karena memang tidak terima itu. Jadi dia jawabannya gampang. Tim Nas 86 lebih baik. Tim Nas 86 lebih baik. Weh, gampang kali jawabannya. Kalau memang tim Nas 86 itu lebih baik, kenapa 88 dia nggak lolos Piala Asia? Itu aja lah. Kenapa 84 nggak lolos Piala Asia? Itu aja lah dulu bung ya. Sementara tim Sintayong ini loloskan ke rontri kualifikasi Piala Dunia 2026. 2023 main tuh. 2024 kemarin main di Piala Asia. Main di Piala Asia. 2024. 2027 nanti juga main di Piala Asia. Nah, jadi Piala Asia kualifikasi rontri. Piala Asia lagi. Sementara yang 86, 84 nggak main di Piala Asia. 88 nggak main di Piala Asia. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang tidak sebab. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena Tim Nas 86 itu belum sebanding ya. Belum sebanding memang dengan Tim Nas Erasintayong. Tim Nas Erasintayong lebih baik. Kenapa aku mau bukain? Supaya orang-orang itu tidak lagi membanding-bandingkan ya. Tim Nas Erasintayong lebih baik. Jujur aja. Tidak usah kalian malu-malu. Aku ya aja. Aku ya aja. Begitu kalian bandingkan dengan Tim Nas 86, kalian sendiri yang malu nanti. Bukan artinya apa ya? Ikan kalian dulu yang mulai. Ninggung-ninggung R86. Oke. Jadi kalau mau dukung Tim Nas, kalian dukung. Jangan membanding-bandingkan kalian dukung Tim Nas 86, tapi nggak dukung Tim Nas Erasintayong. Kenapa? Karena naturalisasi. Karena pelatih asing. Yaudah, nggak usah malu-malu lah. Nggak usah malu-malu. Nggak usah segan-segan ya. Para pemuja lokal ya. Kita itu Indonesia. Mau itu diaspora naturalisasi, itu Indonesia. Ini Tim Nas Sintayong. Bukan kaleng-kaleng. Salam Tim Nas Indonesia. Sama dengan Bung Tawel. Baginya pelatih Fahri Hussein lebih baik daripada Sintayong. Problem dari kita bukan sesuatu Tim Nas. Problem kita itu di basicnya. Di grassroots-nya. Di bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi. Bukan siapa pelatih Tim Nas. Sangat penting buat saya. Kos Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. Lokal siapa? Asing siapa? Concrete. Iya, lokal dulu. Lokal. Yang lokal yang punya kapasitas integritas Fahri Hussein. Fahri Hussein ini? Iya. Tim Nas senior ya? Iya. Oke. 86 kan Indonesia juga lolos ke putaran akhir ya. Nah, ini dia ya. Kalian netizen sepak bola Indonesia. Jangan langsung percaya sama omongan orang yang tidak berdasarkan data ya. Jangan langsung percaya sama omongannya ini ya. Dia bilang, sejarah yang mana? 1986 lebih dulu buat sejarah lolos ke putaran akhir. Cek sejarah. Cek sejarah. Biar ku kasih tau sama kalian ya. Boleh kalian cek sendiri. 1986 itu, Indonesia itu kualifikasi Piala Dunia cuma lolos sampai putaran kedua. Nah, putaran kedua. Dia bilang putaran akhir. Nggak ada putaran akhir. Cek aja sejarah, kan itu yang menangkan Korea Selatan, kan? Dengan agregat 6-1. Korea Selatan mengalahkan Indo. Kalau memang putaran akhir, Korea langsung lolos itu Piala Dunia. Nyatanya enggak. Korea Selatan harus main di final playoff zona lawan Jepang. Nah, setelah dia lawan Jepang, baru dia lolos. Coba cek. Jadi, seandainya waktu 1986 itu Indonesia yang menang lawan Korea. Apa Indonesia langsung lolos? Nggak. Dia harus lawan Jepang lagi di final zona. Baru Indonesia lolos. Berarti itu, apakah itu putaran akhir? Nggak. Jadi, si Anton Sanjoyo ini cuma ngomong doang. Dan merasa dia gara-gara itu, apa? Gara-gara pengamat bola ya, senior. Suka-sukanya ngomong padahal belum tentu benar gitu loh. Makanya, menurutku ya, pandit-pandit yang ada sekarang itu, ayolah kalian muncul ya, muncul. Banyak pandit-pandit hebat yang berdasarkan sejarah, tapi memang objektif ya. Bukan anti-sintayong, bukan anti-naturalisasi. Ya, ini kayaknya satu rombongan lah ya. Kayak Bung Tawel, ya kan? Kayak Anjas Asmara, semua mereka sama. Intinya begitu, kayak terlalu sinis sama Indonesia ini. Jadi, itu hoax ya. Itu bukan benar putaran akhir. Nggak. Cek sejarah. Kalau itu putaran akhir, Korea harusnya langsung lolos. Karena dia menang agregat 6-1 lah Indonesia. Nggak. Dia harus main satu pertandingan lagi di final zona, baru lolos. Makanya, tahun 86 itu dua negara Asia yang lolos. Irak sama Korea. Jadi, jangan asal ngomong ya. Ngomonglah berdasarkan data yang benar. Jangan asal ngomong. Metro TV juga undang pandit yang benar ya. Kalian juga jangan termakan langsung. Cek sejarah. Betul nggak? Boleh dicek ya yang kubilang ini ya. Salam sepak bola Indonesia. Sintayong nih, bos. Bukan kaleng-kaleng ya. Sintayong, timnas kita 2024 ini lebih tinggi prestasinya dari 86. Kenapa? Karena di 86 itu nggak lolos Piala Asia 84. Nggak lolos Piala Asia 88. No, ya. Kita lolos round 3. Tapi, kita juga kemarin main di Piala Asia 2023. Dan, kita lolos Piala Asia 2027. Oke, antut Sanjoyo. Tidak hanya itu, Bung Toe juga selalu mengomentari Sintayong. Yang tetap dianggapnya tidak punya prestasi. Baginya Sintayong hanya bekerja, tapi tidak dengan prestasi. Tunggu janjinya. Ternyata, dikoyak 5 gol oleh Ira. Eh, Bung. 2022, Bima Sakti juga pernah berjanji. Bakal sapu bersih semua laga kualifikasi Piala Asia. Ya kan? U16, U17. Ternyata, dikoyak 5 gol sama Malaysia. Dikoyak 5 gol sama Malaysia. Ya kan? Indra Sapri juga pernah bilang tuh. Indonesia level Asia. Dia juga bilang gitu. Kata-kata Indra Sapri ada. Ternyata, dikoyak 4 gol sama Panama. Dikoyak 4 gol sama Ukraina. Dikoyak 4 gol sama Jepang. Kemarin, duet sama Bima Sakti. Tapi, kenapa Anda tidak bahas? Itu pertanyaannya. Kenapa Sintayong mulu? Ya kan? Sintayong mulu. Itu pakai naturalisasi loh. Indra Sapri berdua sama Bima Sakti. Kenapa Anda tidak bahas? Karena Anda objektifnya itu tidak ada, Bung. Anda terlalu subjektif. Ya kan? Sampai semua orang itu udah gedek sama Anda, Bung. Berubahlah. Apa enggak? Kapok gitu kemarin dilempar botol mineral air sama penonton. Ya kan? Itu ajalah pertanyaanku. Kenapa Anda tidak bahas? Ya kan? Itu ada itu kok. Di situs bola net itu. Ada. Bima Sakti targetkan sapu bersih semua laga kualifikasi Piala Asia. Ternyata ditunggu janjinya. Ternyata dikoyak 5 gol sama Malaysia. Itu di Jakarta loh. Di Indonesia. Di depan pendukung timnas. Kalau Sintayong oke. Kalah-kalah di mana? Lawan Irak. Reksasa Asia. Pernah juara Piala Asia. Mainnya di mana? Di Basra. Kandang Asia. Ini di Jakarta. Di koyak 5 gol sama Malaysia. Mikir bung mikir ya. Jangan cepat kali ngomong tapi Anda tidak mau jadi orang yang objektif ya. Jadilah orang yang objektif ya. Jadilah orang yang objektif. Oke. Salam timnas Indonesia Sintayong Nibos. Bukan kaleng-kaleng.